Dalam hidup ini, memang kita sering mengalami emosi-emosi yang berbagai macam yang kita alami dan kita rasakan setiap hari. Ada emosi negatif, ada juga emosi positif. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar untuk merespon dan memberikan, istilahnya kita berikan dampak atau reaksi yang positif terhadap emosi tersebut. Baik emosi tersebut negatif ataupun positif, kita harus memberikan reaksi terhadap emosi tersebut menjadi reaksi yang positif. Maka, jika kita memberikan emosi, memberikan reaksi terhadap emosi yang berbagai macam itu menjadi positif, maka hidup kita akan selalu bahagia bagaimanapun kondisi kita saat ini. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar mengelola emosi. Karena tiap manusia selagi hidup di dunia, kita pasti selalu mengalami berbagai macam emosi tersebut. Tidak mungkin emosi tersebut selalu negatif, tidak mungkin juga selalu positif. Yang kita hadapi pasti berbagai macam cara, berbagai macam jenis emosi yang kita rasakan setiap hari. Itu sudah pasti. Baik kita, posisi kita jadi orang kaya ataupun jadi orang miskin, Kita tetap merasakan emosi namanya negatif ataupun positif. Siapapun saja, walaupun orang kaya, baik itu pejabat ataupun rakyat kecil, baik itu dia jadi pimpinan atau jadi anak buah atau jadi karyawan, pasti emosi-emosi tersebut selalu bergoda-ganti tiap waktu. Tapi tergantung respon kita untuk menjadikan emosi tersebut menjadi reaksi positif. Kita harus pandai-pandai menjadikan emosi tersebut pada hal-hal sesuatu yang positif. Oleh karena itu, hidup kita bahagia atau tidak itu tergantung kita merespon emosi tersebut sesuai dengan yang kita alami selama hidup di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai menempatkan diri, menempatkan emosi tersebut, mengelola emosi tersebut menjadi sesuatu yang positif sehingga kita menjadi orang yang selalu damai dan bahagia. Selamat mencoba.